Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathan Nile yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, Kami akan menangkap ikan. Kami akan ikut denganmu, kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam, mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasih Yesus berkata pada Petrus, itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira seratus meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada seratus lima puluh tiga ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. Mari, kita makan. Tidak seorang pun berani bertanya padanya, engkau siapa? Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Hehehe. Hehehe. Terima kasih. Terima kasih.